Partai catur keren tercipta pada Uni Soviet Championship tahun 1968-69 Antara Mikhail Tal yang memegang putih berhadapan dengan Alexander Cherepkov Partai catur ini diawali dengan pertahanan Morphe pada pembukaan Rui Lopez Selanjutnya gajah putih ke A4 Kuda hitam ke F6 Mikhail Tal rohkado pendek Gajah gelap hitam E7 Benteng E1 Bion hitam B5 Kembali menyerang gajah Gajah mundur ke B3 Alexander Cherepkov rohkado pendek Bion putih C3 Bion hitam D6 Mikhail Tal kemudian melangkahkan Bion ke H3 Kuda hitam B5 Lagi-lagi menyerang gajah Gajah menghindar ke C2 Bion hitam C5 Dibalas Bion D4 Menteri hitam C7 Tal kemudian melangkahkan kuda B Ke D2 Kuda hitam ke C6 Langkah selanjutnya dari Mikhail Tal adalah Bion A3 Kuda hitam D7 Dan setelah Bion makan Bion di E5 Hitam balas dengan Bion makan Bion Bion putih A4 Kuda hitam B6 Bion makan Bion di B5 Dibalas dengan Bion Kemudian pertukaran benteng di petak A8 Mikhail Tal selanjutnya memarkirkan kuda ke petak F1 Kuda hitam ke B6 Kuda ke E3 Gajah terang hitam E6 Kemudian kuda putih D5 Kuda makan kuda di D5 Dibalas dengan Bion makan kuda Alexander Cerepkov mengatasi masalah tersebut dengan melangkahkan benteng ke D8 Tentu saja jika sekarang Mikhail Tal melangkahkan Bion makan gajah hitam Maka benteng makan menteri Tentu saja hal seperti itu tak terjadi Karena pada game aslinya Di posisi ini Mikhail Tal membuat kejutan Tal mengorbankan gajah terang Makan Bion H7 Namun Cerepkov tidak menerima pengorbanan tersebut Pada posisi ini Ia memilih langkah raja ke F8 Karena jika sekarang Cerepkov melangkahkan raja makan gajah putih Maka menteri putih ke C2 Dan setelah raja menghindari skak Pion putih makan gajah Karena alasan itulah Setelah langkah pengorbanan gajah putih Makan Bion di H7 Cerepkov memilih mengisir raja ke F8 Mikhail Tal kemudian menarik gajah ke E4 Menteri hitam ke D6 Menteri putih ke C2 Dan setelah gajah makan Bion putih Tal membalas dengan gajah Makan gajah Menteri hitam makan gajah Langsung dibalas Tal Dengan langkah menteri Ke H7 Mengancam skakmat Di petak H8 Alexander Cerepkov mengantisipasi ancaman tersebut Dengan langkah gajah ke F6 Kuda putih ke G5 Kuda putih ke G5 Kemudian Kuda hitam ke E7 Tal melangkahkan kuda ke E4 Menyerang gajah hitam Terepkov menjawab Dengan langkah kuda ke G8 Langkah selanjutnya dari sang magician from Riga Adalah gajah ke E3 Menyerang pion hitam Hitam melindungi pion Dengan gajah ke E7 Kemudian langkah kuda putih ke G3 Petak loncatan menuju F5 Hitam menjawab Dengan benteng ke D6 Dan setelah kuda putih ke petak F5 Menyerang pion di petak G7 Cerepkov Melangkahkan benteng ke G6 Melindungi pion Dan juga mengancam skakmat Di petak G2 Dan pada titik ini Seorang Mikel Tal membuat sebuah langkah yang brilian Sebuah langkah Yang membuat Alexander Cerepkov Langsung melambaikan tangan ke kamera Jika kawan-kawan mau Silahkan Pause video ini Dan temukanlah Langkah selanjutnya dari putih Pada posisi ini Mikel Tal mengorbankan menteri Dengan makan kuda hitam G8 Skak Dan setelah langkah ini Alexander Cerepkov terpaksa Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena pada posisi ini Satu-satunya opsi bagi hitam Adalah raja makan menteri Yang akan dibalas oleh tal Dengan kuda makan gajah Skak Dan setelah raja menyelamatkan diri Kuda putih makan menteri Dan tentu saja Di posisi seperti ini Seorang Mikel Tal Akan dengan mudah Memenangkan permainan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!